Seorang pengendara sepeda motor yang membonceng ketiga orang anaknya menabrak minibus yang sedang parkir di pinggir jalan. Pengendara tersebut mengalami luka-luka dan pingsan, kini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kecelakaan tunggal terjadi di depan kantor Taspen Persero Cabang, Banda Aceh pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beruntung insiden tersebut tidak menelan korban jiwa. Meski begitu, kejadian itu sempat mengejutkan para santri pondok pesantren Tafid Sulaimaniah Sumatra yang sedang menggelar bazar amal di Taman Sari, Banda Aceh. Informasi yang diperoleh kecelakaan lalu lintas itu berawal ketika pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya melaju dari arah Simpang Jam menuju Simpang Jalan Muhammad Jam, Masjid Raya Baitur Rahman. Sesampainya dekat kantor Taspen menabrak bagian belakang minibus yang sedang diparkir. Salah seorang saksi mata Supriyatno mengatakan, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan pingsan. Pengendara tersebut merupakan seorang perempuan hamil yang membonceng ketiga anak-anaknya yang masih kecil. Melintas ke Jalan Kege Madalan, lantas ditelepon bersama yang bersangkutan kan, yang punya mobil, katanya ada kecelakaan itu malunya ditabrak di rumah. Saat ini korban mendapat perawatan di rumah sakit ibu dan anak yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari Banda Aceh, Fajariana TV Rehaca melaporkan.